Ribuan pelajar SMA-SMK sekota Palopo secara serentak memberiahkan acara tarif padu pemasal yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di lapangan Pancasila, Kota Palopo pada Rabu 12 Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Palopo, Asrol Sani, Ketua PJPKK Palopo, Hasnawari Asrol, Sekda Palopo Firman SADP, serta para tamu undangan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memecahkan rekor murdi dalam kategori tarif padupa terbanyak yang dibawakan oleh pelajar. Acara ini total diikuti oleh ribuan pelajar SMA-SMK sesulawesi selatan. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan para pelajar terhadap budaya lokal sulsel khususnya tarif padupa. Ridwan Siam, selaku Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 11 Lumbu Palopo, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menambah nilai-nilai budaya lokal kepada para pelajar. Melalui tarif padupa, diharapkan para pelajar dapat lebih mengenal dan menghargai budaya leluhur. Meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta di Bipu dalam mengembangkan budaya lokal di daerah pelorong, 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 dan leluhur. Jadi, acara minus dalam hal ini menyediakan peserta, tapi kita bekali dengan kearifan lokal. Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa acara seni tarif padupa ini merupakan yang pertama kali diadakan di sulsel. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan dan berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal khususnya tarif padupa. B.J. Wali Kota Palopo S. Rosani menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, acara ini merupakan wadah yang tepat untuk memperkenalkan budaya lokal sulsel kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar dapat mempelajari makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tarif padupa. Ketika, kegerakan sosial menari, untuk pengeri padupa itu pesertanya ada sering terdiri dari siswa SMA, SMK. Dia tanggapannya, alhamdulillah, dua tadi, pecahan rekormuri yang pertama menari tarif padupa terbanyak, kemudian yang rekormuri yang kedua itu memakai baju bodo terbanyak. Ya, menurut saya ini baik, karena ini merasukkan budaya kita. Misalnya kita akan tetapkan kegiatan-kegiatan ini juga menjadi kegiatan eksperimenter atau kegiatan SMA. Asrol berharap agar kegiatan seni tarif padupa ini dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari identitas budaya sulsel. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.